Kami saling pulang Semua kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah Tapi kita ingat sesuatu yang haram Buat apa kita kasih makan anak kita, keluarga kita Mungkin bisa nikmati sebentara Tapi akan membawa niasalan sambil mati Jadi saya harap bersama Buat apa kita bahagia dan kita masalah Atau kita tinggalkan salah Jadi sebab insya Allah Untuk menjadi lebih baik Karena Indonesia masih membutuhkan orang yang hebat Video yang merekam detik-detik di gamaling mobil Cium tangan Sheikh Ali Jabir mendadak jadi sorotan lagi Perlu diketahui, Sheikh Ali Jabir memang sempat kehilangan mobilnya Karena dicuri pada Februari 2016 Polda Metro Jaya kemudian berhasil memekuk para pencurinya pada Agustus 2016 Dalam tayangan Kompas TV, Sheikh Ali Jabir tampak mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk mengambil mobilnya Pada kesempatan ini, ketiga pelaku yakni FY alias TAY 25 tahun, SD alias DK 49 tahun, dan RY alias YY sempat mengcium tangan Ali Jabir Untuk meminta maaf karena telah mencuri mobilnya Seperti dilansir dari Kompaskom dalam artikel curi mobil Sheikh Ali Jabir Ketiga pelaku diminta bertaubat Sheikh Ali Jabir pun memberi wejangan kepada ketiga pelaku Agar tidak mengulangi perbuatannya Ia pun mengaku sudah memaafkan ketiganya Dan Sheikh Ali Jabir meminta agar ketiganya segera bertaubat Dan tidak lagi mengulangi perbuatannya Habis ditunjuk CCTV-nya yang ada di lokasi Baru saya tahu mobil saya dicuri Kemudian saya berkata Alhamdulillah Dan saya berdoa Ya Allah mudah-mudahan menjadi sebab Yang mencuri taubat Menjadi terakhir Dan mudah-mudahan Allah ampun di dosa Dan mereka hadir di sini Dan saya hanya mendoakan mereka Di saat ini maupun sesudah ini Semoga ini menjadi sebab hidayah Semoga kita punya salah Tapi ini kesempatan kita Membuka pintu taubat sama Allah SWT Seberapapun dosa kita Pasti diampuni Allah SWT Dan saya yakin juga Dari polisi Sangat membantu orang yang mau benar-benar bertobat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati